Halo Football Lovers, apa kabar? Kali ini kita akan mengenang legenda sepak bola sal Jerman yang hobi mencetak gol melalui sendulan kepala, Oliver Bierhoff. Striker yang sangat dikenal dengan kemampuan bola udara ini memiliki akurasi heading ke gawang lawan yang sangat istimewa. Berperawatan tinggi, kuat, dan memiliki kemampuan teknis yang bagus khas pemain Jerman. Sangat menunjang posisinya sebagai seorang target man. Pemain kelahiran Kalsur Jerman Barat 1 Mei 1968 silam ini dinilai kurang sukses selama berkarir di tanah kelahirannya tersebut dan menentunya untuk perpetualang keluar negaranya. Bayer Urdingen, Hamburg SV, dan Borussia Mönchengladbach adalah klub yang pernah disinggahinya saat masih di Jerman. Bierhoff memulai karir di Italia bersama klub seri B Ascoli. Di sana dia bermain sebanyak 117 kali dan mencetak 48 gol. Namanya mulai dikenal luas publik Italia saat ia memperkuat Udinese di bawah hasilan pelatih Alberto Saccherone. Saat bermain untuk Udinese, dia mencatatkan penampilan gemilang dengan 86 kali main dan mencetak 57 gol. Saat itu pula striker asal Jerman tersebut menjadi top skor seri A dengan 27 gol di musim 1997-1998. Penampilan gemilangnya ini kemudian membuatnya dipanggil timnas Jerman untuk memperkuat di ajang Euro 1996. Torehan prestasinya di Udinese ini kemudian membuat Milan ketincut. Di tahun 1998, dia pindah ke Milan dengan mahal 12,5 juta euro sekaligus membuat dirinya menjadi pemain Jerman termahal pada saat itu. Di musim pertamanya bersama Rossoneri ini, dia mencetak 19 gol di seri A termasuk gol kemenangannya di pekan terakhir yang membuat Milan meraih skudeto. Oliver Birhoff bisa dinilai telat bergabung dengan timnas Jerman. Dia melakoni partai debutnya melawan Portugal pada tanggal 21 Februari 1996. Itu artinya umurnya sudah 28 tahun waktu itu. Di tahun itu pula, dia masuk dalam skor Jerman untuk ajang Euro 1996 dan langsung mengantar Jerman menjuarai turnamen tersebut. Meski dinilai telat gabung timnas, Birhoff termasuk sukses selama bergibrah di timnas. Dia mencatat Torehan 37 gol dalam 70 pertandingan. Bersama Jerman, dia juga ikut di tiga ajang besar yakni Euro 1996, Piala Dunia 1998, dan 2002. Di Piala Dunia 1998, dia bahkan didapur menjadi kapten menggantikan Jürgen Klinsmann. Semasa karirnya di sepak bola ada tiga momen di mana dia mampu melepaskan timnya dari situasi kritis. Pertama, saat ajang kualifikasi Piala Dunia 1998, Jerman tertinggal 0-1 dari Irlandia Utara. Bertie Fox, pelatih Jerman saat itu memasukkan Birhoff untuk menggantikan Thomas Hessler. Hasilnya, dia langsung membuat hat-trick dalam waktu 7 menit dan memuat Jerman berbalik unggul. Di ajang yang sama, dia juga mencetak gol lewat sendulan di menit akhir untuk memberi kemenangan Jerman 4-3 atas Albanya. Hasil ini membuat Jerman lolos ke Piala Dunia 1998 di Perancis. Kedua, saat pekan terakhir seri A, Milan butuh menang kala itu agar bisa memucaki kelas main akhir seri A dan Birhoff mampu mencetak gol kemenangan untuk mengunci kedudukan menjadi 2-1 untuk Milan. Scudetto pun jatuh ke tangan Milan di pekan terakhir. Ketiga, mungkin ini yang paling dikenal publik. Di partai final Euro 1996, Jerman tertinggal 0-1 melawan Republik Ceko. Masuk sebagai peganti, dia mampu mencetak gol penyama kedudukan dan memaksa pertandingan dilanjutkan dengan perpanjangan waktu dengan sistem golden goal. Di perpanjangan waktu, dia kembali mencetak gol dan itu artinya gol kemenangan bagi Jerman. Jerman pun akhirnya menjuara Euro 1996. Birhoff cuma memperkuat Milan selama 3 musim. Akan tetapi, karena kemampuan teknis dan kontribusinya yang besar bagi tim, Milan memasukkannya ke dalam salah satu daftar legenda. Setelah meninggalkan AC Milan pada tahun 2001, Birhoff bergabung dengan AS Monaco dan terakhir dia berseragam Civeo Verona sebelum memutuskan untuk gantung sepatu pada tahun 2003. Hingga era sepak bola model yang sampai sekarang ini belum ada lagi striker spesialis bola udara seperti dia. Ada banyak striker jangkung tetapi tidak mengkhususkan diri menjadi spesialis udara. Jika ada striker jangkung dan besar lainnya, mereka lebih mengandalkan posturnya itu untuk melindungi bola. Tetap, belum ada hingga sekarang striker dengan kemampuan heading istimewa semacam Birhoff.